selamat menikmati tentang cendet jenis bambu apa sih maksudnya disini jenisnya apa perbedaannya dari jenis burung-burung cendet biasanya untuk kategori jenis bambu buat anda yang penasaran dan ingin tahu kejelasannya dan ingin tahu tentang sampel-sampel tentang jenis bambu sendiri sekaligus penjelasannya silahkan jangan lupa anda selalu untuk menonton dan jangan pernah men-skip video ini karena nantinya anda akan gagal paham buat anda yang masih belum menekan tombol lonceng subscribe-nya buat anda monggo karena nantinya anda yang akan lebih tahu tentang konten terbaru dari Bang Ucup Channel dan juga buat like serta komennya masih saya tunggu buat nah sebelum saya ingin membuka sampelnya membuat anda lebih paham lagi dan mungkin anda para subscriber dan juga para penonton sekalian sudah tahu tentang jenis cendet pohon bambu tentunya membuat cendetnya itu sama jenis cendetnya itu sama tetapi apa yang membuat beda ini perbedaannya nah saya sudah mempunyai sampel untuk saudara koki caumania nusantara tentang jenis burung biasa dan jenis burung yang cendet yang bersarang di bambu ini sangat beda ini sangat beda ini sudah berapa kali saya dapatkan mungkin anda juga pernah mendapatinya dan apa mungkin buat anda yang ingin membelinya dari orang pertama ini cendet bambu bang nah anda tapi belum yakin mana yang dimaksud dengan cendet bambu yang berada di sarang bambu dan apa keistimewaannya saya perjelasan disini untuk sampelnya dulu sampelnya dulu saat ini saya mempunyai cendet biasa cendet biasa yang lokasinya mungkin di tandus mungkin dia cendet ini tidak berada di daerah perdinginan tapi daerahnya panas tidak daerah dingin ini dia cendetnya ini cendet memang saya sediakan untuk saudara koki caumania nusantara ini adalah cendet yang biasa yaitu pohon-pohon seperti pohon asam pohon pokoknya beda sama pohon bambu intinya dari segi anda lihat ini memang cendetnya jenis cendet biasa dengan bulu yang cukup tidak terlalu tebal dan kegaringan bulunya garing karena ini adalah cendet yang berada di daerah pegunungan daerah tandus daerah gersang tidak daerah dingin disini contohnya untuk selaku kicamania nusantara saat ini masih dalam tahap mau mutasi ini adalah cendet jenis yang bersarang di pohon biasa apa keistimianya bang keistimianya sama saja nanti kembali ke karakter cendetnya sendiri tetapi yang membuat pertanyaan dari para subscriber bertanya sampai telpon saya tentang apa sih bedanya dan keistimianya bang tentang jenis-jenis cendet yang berada bersarang maksudnya bersarang di pohon biasa sama pohon bambu apa tentunya beda nah saat ini saya memiliki sampelnya ini sudah terjadi hampir dari 5 kali saya ngambil sarang yang berada atau beli pas saya ngambilnya itu betul-betul di pohon bambu entah pendek entah tinggi pohonnya saya sudah membuktikan disini memang ternyata kejelasannya ini sangat berbeda ini satu contoh nah coba anda bandingkan dan anda amati dari jenisnya jenis cendet yang berada lokasi bersarang di pohon bambu itu sangat beda ini sangat misteri sebenarnya tapi banyak sekali para para yang sener-sener sudah lakukan yang fanatik dengan misteri ini tentang cendet yang berada di bambu apa yang sudah menjadi kepercayaan ini sebenarnya terjadi disini sebenarnya memang ada sampelnya seperti contoh dari anda lihat anda lihat saja kristimewanya yaitu dengan bulu yang hampir tidak sama dengan jenis burung cendet yang bersarang di pohon biasa selain di pohon bambu dari seginya sama kalau jenis cendetnya sama ini hanya perbedaan dari segi bulu saja ini sama-sama daerah tandus jenis bambu disini lebih pekat lebih tipis bulunya lebih tipis kalau bilang orang itu hanya apa ya dari segi faktor juga mampu cendet cendet ini cendet pohon bambu disini adalah cendet yang bermental bagus ini banyak terbukti mungkin anda bisa amati ini jenis jenis cendet yang di pohon selain pohon bambu intinya ini adalah pohon jenis cendet yang bersarang di pohon bambu ini sangat beda dari segi penampakan saja dari segi bulunya saja ini lebih dominant lebih terang intinya kecoklatannya kegaringannya ketipisan bulunya perlu anda ketahui jenis yang mempunyai ciri-ciri seperti ini ini sangat bagus buat anda yang sudah melihara disini mengadopsinya mengadopsinya maksudnya disini orang bilang ini jenis bambu setelah anda beli kok jenisnya seperti itu beda sekali perbedaannya sangat jauh dari segi bulu ini mungkin anda sepintas anda mungkin tidak percaya jenisnya dari bulunya saja ini agak sedikit agak tebalan dari jenis biasa padahal ini adalah cendet yang berada di lokasi di area yang sama-sama tandus tetapi disini yang membuktikan bahwa jenis cendet pohon bambu ini sangat jauh berbeda kegaringannya terus ketipisan bulunya dari segi gayanya dan juga faktornya saya sudah banyak mengalami disini kalau jenis bambu sendiri sangat sangat baik untuk cara faktornya jaya tarungnya sangat kepekaan untuk masalah pemasaran disini ini tergantung kembali ke burung tersebut untuk saudara kukicau mania nusantara dan juga untuk saudara kukicau mania nusantara ini diusia sama-sama ukuran umur dari dua bulan lebih ini sama-sama ukuran dua bulan ini saya sengaja memberikan sampel bagaimana saya membuktikan bahwa apa sih keistimewaan diantara dua jenis burung yang sama jenis cendet tetapi untuk lokasi dan sarang atau keaslian dari cendet beda sarang ini yang berada di posisi antara pohon biasa dan pohon bambu ini dari perbedaan apa ternyata saya sudah membuktikan bahwa yang sudah saya terapkan dan sudah pengalaman di sini sampai dari berapa kali ternyata pohon bambu ini spesialnya memang dari bulu memang agak beda dari ketebalannya memang beda dari cendet biasanya jenisnya tetapi untuk masalah kecerdasannya ini kembali ke burung masing-masing tetapi untuk faktornya cendet bambu yang paling bagus dan paling berkarakter yaitu karakter satu yaitu gampangan tidak susah settingannya untuk mencari faktor ini keistimewaan ini menurut versi bang ucup sendiri sesuai dengan misteri yang saya ingin pecahkan tentang sejak dua hulu para senewa senewa kita yang mengistimewakan tentang jenis cendet pohon bambu untuk surat kukicau mania nusantara nah mungkin itu saja surat kukicau mania nusantara tentang perbedaan jenis cendet pohon bambu dan pohon biasa sebenarnya ini adalah kesimpulannya sama tetapi yang membedakan hanya dari jenis sedikit yaitu tentang bulu dari tipis dan tebalnya untuk cendet biasa dan cendet pohon bambu untuk surat kukicau mania nusantara untuk kembali keistimewaan tentang kecerdasannya tentang faktornya masih pohon bambulah yang masih bagus untuk kategori saat ini yang dipercayai untuk surat kukicau mania nusantara entah anda mau percaya tidak yang penting saya sudah memberikan sampelnya dan saya sudah membuktikan bahwa berapa kali saya adopsi dari jenis bambu sendiri faktor lebih mampu dan lebih kuat lebih enakan lebih gampangan untuk kita adopsi tetapi anda harus mengikapinya jenis apapun kita kembali ke karakter dari burung tersebut entah cendet bambu atau cendet pohon biasa hanya kembali ke rezeki anda selaku anda yang ingin selalu berusaha untuk memasterkan dan untuk menciptakan cendet yang istimewa like juga komen masih saya tunggu jangan lupa buat anda yang masih belum menekan tombol subscribe wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati